Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channel Pangsutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pemasangan kamera mundur pada mobil Avanza 2022. Di mobil ini, belum terdapat fitur kamera mundur seperti halnya di Veloz. Namun, hanya terdapat sensor mundur atau backsonar. Dimana kalau kita masukkan gigi mundur, bisa terlihat disini, itu ada hanya bantuan sensor parkir saja. Nah, tidak tertampil di layar monitor head unit ini. Nah, untuk produknya kamera sendiri, saya pilih merek Orca. Nah, seperti ini, karena ini sudah PNP. Nah, bedanya untuk universal, itu tidak ada tempat mikah seperti ini. Jadi, ini kameranya sudah diperangkatkan di tempat lampu platformer yang ada di belakang nanti. Jadi, nanti kesannya ini lebih rapi pemasangannya. Dan selain itu juga kualitas kamera ini sudah tidak diragukan lagi, karena ini tipenya menggunakan sensor CCD. Jadi, kalau malam itu cahaya terang, walaupun ini tidak dilengkapkan lampu LED yang biasanya ada di pinggiran kamera-kamera kebanyakan. Oke, langsung saja ya. Saya akan memasang. Dan pertama, kita harus memukar covernya ini dulu. Kita lihat area belakangnya. Seperti apa. Apakah harus dimotif atau tidak. Untuk melepas cover bagian belakang ini, kita memerlukan alat congkelan khusus, seperti ini. Jadi, nanti sisi ininya, kita rendahkan dan kita coba ongkit, baru bisa terbuka ya. Nah, seperti ini ya. Ini congkel, nanti kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal bagian lainnya, itu bisa mengikuti dengan mudah. Selanjutnya, untuk melepas head unit ini, ini ada 4 buah skru. Satu, dua, tiga, empat. Itu dilepas semua, baru bisa diangkat head unit ini. Nah, setelah dibuka head unitnya, dan tampak belakang di sini, itu terlihat semuanya menggunakan soket. Jadi, tidak menggunakan colokan RCA. Nah, disinilah yang menjadi kesulitan. Gimana kalau kita mau pasang, sementara RCA dari produk kamera mundur sudah tersedia, namun tidak bisa dicolokan ke head unit yang original. Kecuali kalau head unit yang universal, yang banyak merk di pasaran, itu sudah ada RCA-nya, tinggal mudah kita pasang. Nah, kalau ini, nanti sistemnya akan saya potong, ini kabelnya akan saya keluarin, dan nanti akan saya pasang di jalur-jalur yang khusus untuk video out, dan ada jalur mundurnya di sini. Nah, untuk head unit Avanza ini, untuk jalur video out-nya, itu ada di pin paling sebelah kiri ya. Jadi, pin sebelah kiri, ini yang atas sama yang bawah, itu atas plus, bawah minus, atau brown-nya. Nah, dan untuk jalur mundurnya, itu ada di sebelah sini ya, nomor 2 dari samping kanan atas, 1, 2. Nah, ini jalur mundurnya. Nah, disini akan coba, saya bikin soket, jadi nanti pemasangan akan jadi lebih mudah. Nah, inilah kabel yang akan saya potong tadi. Ini telah terpotong, ada warna merah, hijau, dan hitam. Yang hijau dan hitam untuk videonya, ini plus dan minus. Dan untuk kabel merahnya, ini adalah untuk jalur reverse atau jalur mundur. Untuk penempatan posisinya merah mundurnya, nanti dia akan menolong disini ya. Jadi, sudah menyatu dengan lebih kak kompet dari lisensi plat ini, atau lampu plat nomor, sehingga kesannya lebih rapi. Dan nanti, bagian ini akan dibuka semuanya. Nanti kabelnya itu masuk melalui sini. Dan nanti akan lewat jalur di atas ya. Saya ambil di jalur atas saja, biar tidak banyak dipongkar-pongkar. Jadi, lebih aman nanti setelah itu, dia akan keluar dan masuk ke head unitnya yang ada di sana. Untuk membuka trim ini, ini semuanya memakai klip, jadi bisa ditarik langsung dari sini ya, jika kalian mau beli tenaga yang gede. Tapi kalau misalnya susah, ini bisa diketok saja ya, seperti ini. Nah, sudah bisa. Antik setelah seperti ini, dan tinggal tarik saja ya. Nah, seperti ini. Tinggal tarik pelan-pelan, sampai nanti itu semuanya terlepas. Untuk pemasangan kamera mundurnya, jadi Mika ini cover Mika dari lampu plat nomor, itu kita lepas dulu ya. password-nya, dan disini untuk lock-nya kita dorong. Nah, maka akan terlepas seperti ini ya. Tinggal dikambil dari luar. Nah, untuk kameranya disini, ini ternyata ada perbedaan ya. Jadi, ini untuk casing cover dari lampu plat nomor-nya, itu berbeda, sehingga tidak bisa dipasang. Jadi, nanti saya akan pasang, tidak menggunakan ini, nanti kameranya itu tetap akan menempel, di pada bagian garis back door-nya. Nah, berhubung tadi, tempatnya nggak cocok, untuk Mika dari rumah, lampu plat nomor ini. Ini kamera, saya alihkan posisinya, di tempat yang agak ke tengah. Ini aslinya tempat untuk kamera. dan saya perangkatkan disini, untuk kabelnya, ini masuk ke dalam, kesini ya. Jadi, dibuatkan lubang, biar si kabel, dua ini, bisa masuk ke dalam. Jadi, seperti ini, dimasuk ke dalam, dan nggak ganggu untuk lampu plat nomor yang aslinya. Jadi, nggak ganjel, ini disimpan disini, sudah cukup aman. Oke, disini kabelnya, saya urutkan ya, mulai dari belakang. Ini kabel untuk kameranya, nah, disini, disampungkan, ke soket yang hitam ini, yang ada plus dan minus ya. Artinya, kabel merah dan kabel hitam. Kabel hitamnya, kita sambungkan ke ground, buatin kesini. Terus, kabel merahnya, itu gabungin dengan kabel merah, yang dari depan. Ini yang ke depan. Jadi, sisa keluar kabel merah ini, disambungin kesini. Oke, nah, dari sini, terus, ini masuk ya, kesini, turun, nanti keluar disini. Keluar disini, masuk lagi ke karet ini, masuk ke sini, dan, keluar lagi di area sini. Nah, dia kelihatan disitu, terus dia masuk, nah, terus masuk melalui, dalam, atlinik disini ya. Jadi, pelabung ini, masuk ke sini, itu kabel ada disitu. Ini dengan lupa, bagian trim yang di atasnya saja, ya, untuk baut seatbelt, disitu ada dua. Nah, setelah itu, ini keluar ya, disini, masuk, masuk saja ke dalam, terus, ini kabelnya kan, dia masuk, terus ke sini, buka sedikit saja, terus, biar kabelnya masuk, sampai ke luar sana. Dan, keluar di area sini, ini kabel disini, ya, turun ke bawah, dan masuk ke bawah, dashboard, bawah sini, terus dia naik ke atas, kunjungnya disini, udah keluar ya. Nah, disini, ada kabel putih, ini kabel putih, itu yang disampung ke lampu mundur, karena bergung, lampu mundur yang di belakang itu, posisinya susah, tidak pada backdoor, jadi, saya ambil jalur di depan saja. Nah, ini lampu mundurnya, itu dihubungkan ke kabel merah ini ya, yang nanti dihubungkan ke soket ini. posisi untuk kabel mundurnya, ini yang warna putih, itu, di jumper, dengan kabel, warna ababu, yang ada di soket hitam ini. Ya, disini adalah, plus untuk lampu mundurnya, oke, dihubungkan ke atas. Untuk posisi kabel merahnya ini, ini masuk ke, back unit, yang di soket ini, di soket yang di pocok ini, ini nomor dua, dari sebelah kanan, satu, dua, yang atas. Nah, untuk menyelipkannya, ini posisinya, ini dibuka dulu, untuk lockannya, ya, tidak di type in, supaya nanti kabel bisa masuk. Nah, ini saya kupas setengah, itu bisa terlihat, terlihat, sudah, kelihatan serabut, jadi nanti, ketika ditusuk pin, dari, pin soket di head unit ini, nanti akan nyambung, ya, kalau sudah, kelihatan seperti ini, tinggal di, lock saja, di tekan saja, sampai yang lock, dan, kabel, tidak akan, dapat keluar lagi, dokter kunci, oke, lanjutkan dengan, memasang soketnya kembali, di sini, terus, yang soket, dua ini, yang tadi di atas, ya, ini saya pasangkan, ke sini, yang atas itu adalah plus, yang bawah minus, posisi di pojokan, jadi ini sudah, saya buatkan gampang, ini, soket ini, banyak di online, ya, yang namanya, soket CST, bisa cari sendiri, terus, di sini, saya coba, masukkan, nah, ini sudah kencang, ya, jadi, pas banget, ini posisi untuk, soket, buatan, yang pas dengan presisi, di, pin, head unit, soket, di sini, oke, sekarang, pemasangannya, sudah selesai, tinggal, saya tes, di sini, jadi, pertama, kita start dulu, nah, di sini, ketika muncul Toyota, kita pindahkan ke GER, tunggu sesaat, maka muncul layarnya, sebagai kamera mundur, dan, ini, ordernya juga ada sensor gerak mundurnya, jadi, ketika, saya mundur, dan belok setirnya ke kanan, kanan, maka, gedenya, juga akan belok, seperti itu, ya, oke, nah, di sini juga, saya akan jelaskan, mengenai, ada perlakuan khusus, jadi, kalau sudah, jalan, dan seperti ini, maka, kamera mundur, akan, terus berfungsi, nah, ada satu hal, yang menjadi perhatian, ini, banyak sekali, teman-teman, yang sudah pasang, misalnya, kamera mundurnya, kok tidak bisa berfungsi, nih, nah, itu karena, penyebabnya, ada perlakuan, pas start awalnya, ya, jadi, saya matikan dulu, ini, nah, ini saya matikan, terus, saya hidupkan, mesinnya, nah, ketika saya hidupkan, mesinnya, dan logo Toyota, muncul, kita diamkan, tanpa memindahkan, ke R ya, terus, sudah berubah, peringatan, nah, ini seperti biasa, jadi setuju, nah, kalau sudah seperti ini, kita jalan biasa, terus, pada saat itu, kita mau melakukan mundur, ya, kita mundur seperti ini, dia tidak bisa berfungsi, nah, hal ini mungkin, jadi problem, ya, di Avanza 2022, ya, karena, sebelumnya, saya pasang di mobil-mobil yang lain, itu, normal-normal saja, ya, ini entah dari head unitnya, atau dari sistem, harus yang ada dilubah, saat pemasangan, yang, sudah seperti biasa, dipasang, pada mobil-mobil yang umumnya, ya, jadi gitu, ya, jadi, ini, bukannya, kameranya itu, gak berfungsi, ya, karena ada perlakuan di awal, jadi, saat starter, itu, kita, pas saat muncul logo, kita harus menghasilkan arus, dulu, nah, kasih arus, sudah, misalnya kita netralin, dan kita mundur, dia langsung berubah, ya, jadi, pada poinnya, dia akan bekerja, kamera mundur akan bekerja, ketika, saat, engine start, dan dia, meluncur logo Toyota, kita langsung kasih, EGR, artinya, ketika kita lagi mundur, ada arus yang masuk, ke head unit, yang, membuat sistem head unit itu, mau mengfungsikan, kamera mundurnya, secara sempurna, ya, jadi, seperti itu, ya, untuk perlakuan di, Avanza 2002 ini, ya, oke, sekian dulu, untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan dapat bisa membantu teman-teman, bagi yang ingin memasang kamera mundur, sendiri, terima kasih, sampai jumpa lagi, di video selanjutnya,